Intro Menu lebarannya di rumah apa pak? Kenapa? Menu lebarannya di rumah apa pak? Menu lebarannya menu lebaran tahunan kita Lontong, ketupat, gulai, opor, sambal goreng, masa kecap, sambal... Sayur cabai, kemudian seruneng Dan itu semua cara makannya dicampur jadi satu Sehingga bukan makan sendiri-sendiri, tapi campuran jadi satu Dan itu yang membuat masakan lebaran menjadi beda dengan masakan lainnya Pak Anies, Pak, tadi Gibran bilang pengen bertemu sama bapak Kita lebaran dulu dah, udah politiknya nanti Ada tanggapan gak pak? Ini politik terus tanya aja Kita yang lain-lain dulu Iya, jadi kali ini ibu kami ajak lebaran di sini Kebetulan juga orang tua, mertua saya juga diajak lebaran di sini Jadi semua keluarga bisa kumpul di sini Karena pada prakteknya sudah lebih banyak di Jakarta sekarang Jadi akhirnya kita lebih banyak di Jakarta Oke, cukup teman-teman Pak, kalau buat persiapan tanggal 22 Dari gimana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10, Pak Lama Namanya digerajakan hari pertama kan, hari kedua kami akan pergi keluar kota Gitu? Cukup? Ya tentulah gitu Kalau sebagusnya itu rutin Saling mencocokkan catatan tiap hari Gitu ya Pak, perket makam Pak Gak mau wajah gak pak? Ya Gak mau wajah gak? Udah tadi Tadi sudah silaturah Oke, cukup teman-teman Mas Gibran belum ada Kacatan, pengen soan gitu Tempat panis belum ada Yang tanya media kok Pak, kamu konstitusi yang meminta hasil kesimpulan Pak Diserahkan sebelum tanggal 16 Selamat tanggal 16 Tim hukum sedang menyiapkan Sedang menyiapkan? Sedang menyiapkan Tim hukum Tim hukum Tim ahli Mereka bekerja non-stop Hanya lebaran saja Besok mereka udah kerja lagi Jadi kira-kira diserahkan apa Pak? Ya sesuai tanggal aja ya Karena kan libur sampai 15 Memang buka tanggal 15 Tutup Buka Saya serahkan semuanya tim hukum Karena itu sudah urusan tim hukum Oke, cukup teman-teman Terima kasih ya Terima kasih Kamu satu lagi Siapa? Sampai jumpa Sampai jumpa